Halo semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Dan terima kasih atas dukungannya para sahabat The Red Devils. Moga beruntung! Ronaldo marah, gajinya dipotong 25% di United. Cristiano Ronaldo dikabarkan merasa kesal kepada klubnya Manchester United karena memotong gajinya hingga 25% musai kegagalan lolos ke Liga Champions musim 2022-2023 ini. Sesuai dengan klausul dalam kontrak Ronaldo, Manchester United pun berhak memotong gaji CR7 hingga 25% akibat kegagalan lolos ke Liga Champions. Artinya, besaran gaji Ronaldo berkurang dari 480 ribu pound sterling per pekan menjadi 360 ribu pound sterling per pekan. Sunday Times mengklaim Ronaldo marah dengan pemotongan ini. Selain karena gajinya dipotong, Ronaldo juga kesal dengan kegagalan Manchester United tampil di Liga Champions musim ini. Pasalnya, ia bernafsu mempertajam rekor golnya di kompetisi elit benua biru tersebut. Ronaldo yang tak bahagia di Manchester United pun ingin angkat kaki dari ultraboard pada jendela transfer musim panas ini. Namun, keluar dari United tak semudah yang dibayangkan. Manchester United bersikeras menolak melepas Ronaldo. Di sisi lain, agen Ronaldo, George Mendes, sudah menawarkan kliennya ke berbagai klub top Eropa. Sayangnya, Mendes dan Ronaldo terus-menerus mendapat penolakan mulai dari Chelsea, Bayern München hingga Sporting Lisbon. Ronaldo sendiri tak dimainkan sebagai starter oleh Eric Ten Hag dalam 3 dari 4 laga Premier League musim ini. Menarik ditunggu bagaimana kelanjutan nasib CR7 dalam beberapa hari ke depan. Dean Henderson tampil memukau di musim 2022-2023 bersama tim promosi Liga Inggris Nottingham Forest. Kehilangan tempat di Manchester United membuatnya harus rela dipinjamkan ke Nottingham Forest selama semusim. Penampilan Dean Henderson di bawah mister gawang Nottingham Forest dalam 4 laga awal Liga Inggris 2022-2023 menjadi sorotan. Terbaru adalah ketika keeper asal Inggris ini berhasil menggagalkan tendangan penalti yang dilakukan oleh Harry Kane ketika bertanding melawan Tottenham Hotspur minggu 28 Agustus 2022. Kendati mengalami kekalahan dengan skor 0-2 dari Spurs, performa Henderson patut diajungi jempol. Kane yang memiliki rekor apik dalam menjadi eksekutor tendangan penalti berhasil dipatahkan oleh Henderson. Penyelamatan penaltinya tersebut adalah kali kedua di musim ini bagi Henderson di Liga Inggris. Sebelumnya, saat bersuah West Ham United, Henderson berhasil menyelamatkan tendangan penalti yang dilakukan oleh Declan Rice. Performa Henderson dalam penyelamatan tendangan penalti ini memiliki catatan yang apik. Melansir dari statistik statement def dari 18 tendangan penalti yang dihadapi, Henderson berhasil menyelamatkan sebanyak 10 kali dengan presentase mencapai 55 persen. Statistik Menakjubkan Backmungil MU Lissandro Martinez Manchester United sukses menorehkan dua kemenangan beruntun di Liga Inggris 2022-2023. Teranyar, tim setan merah sukses mengatasi tuan rumah Southampton 1-0 Sabtu 27 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Manchester United berhasil mengalahkan Liverpool 21, sekaligus menutup rangkaian hasil buruk yang selalu kalah dalam dua pertandingan awal. Kemenangan di marka Southampton mendongkrak posisi MU di kelas semen sementara. Mereka untuk sementara menghuni posisi tujuh dengan enam poin. Selain hasil apik yang dipetik MU, kredit poin juga layak disematkan kepada Lissandro Martinez. Back anjar Manchester United yang langsung menjadi andalan lewat penampilannya. MU menggait Lissandro Martinez dari Ajax Amsterdam di jenilah transfer musim panas 2022 ini. Ia termasuk pemain yang bisa menempati banyak posisi, meski Everton Haag mempercayainya menjadi back tengah. Postur tubuhnya yang mungil bukanlah halangan. Lissandro Martinez diketahui memiliki tinggi hanya 175 cm, bukan postur yang ideal bagi seorang back tengah di kompetisi Eropa. Nyatanya, Lissandro Martinez justru menjadi pemain belakang paling menonjol sejauh ini. Dilansir dari Sportbible, pemain Argentina itu telah memenangkan 83 persen duel udara di Premier League musim ini. Catatan itu menjadi yang tertinggi di antara back-back lainnya. Beberapa aksinya membuat pertahanan MU sulit ditembus. Sebagai contohnya, dalam kemenangan MU 1-0 atas Southampton, Martinez memenangkan kelima duelnya di udara melawan duet Shee Adams dan Adam Armstrong. Dua masalah yang harus cepat diselesaikan, Ten Hag Manchester United sekarang sedang dalam kepercayaan diri tinggi, usai meraih dua kemenangan beruntun di Premier League. Namun, Setan Merah masih memiliki beberapa pekerjaan rumah untuk diselesaikan. MU cukup aktif selama bursa transfer musim panas 2022. Setan Merah telah mendapatkan empat pemain Anya, Riani Christian Eriksson, Tyrell Malasia, Lissandro Martinez, dan Casemiro. Kehadiran keempat pemain tersebut mulai menunjukkan hasil. MU mampu bangkit dari dua kekalahan beruntun dengan memetik tiga poin pada dua laga berikutnya. Sampai penutupan bursa transfer musim panas 2022, supporter MU diperkirakan masih bisa terhibur dengan beberapa pemain baru lagi. Lantas, sektor mana saja yang semestinya di-upgrade? MU tak boleh melupakan betapa gawang mereka dibobol tujuh kali dari empat pertandingan Liga Inggris 2022-2023, artinya sektor pertahanan masih jadi PR. Para back MU sudah mulai menunjukkan perubahan positif. Duet Lissandro Martinez dan Rafael Ferren agaknya bakal terus mengunci pos back tengah. Tero Malasia dan Diogo Delot pun terlihat konsisten dan ngeklik dengan strategi Eric Ten Hag. Untuk itu, MU perlu merekrut pesaik untuk De Gea. Baik itu Martin Dubravka dari Newcastle atau siapapun, klub tidak bisa memasuki sisa musim 2022-2023 sepenuhnya mengandalkan keeper asal Spanyol tersebut. Cristiano Ronaldo dan agennya George Mendes telah secara aktif mencari cara untuk meninggalkan MU. Soalnya, jika dia tidak ingin berada di klub dan sejauh ini sepertinya dia tidak mau beradaptasi dengan gaya permainan Ten Hag, maka akan lebih baik jika dia pergi saja. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.